Bondar, gue sama Michael mau sewa satu kiosk di Makmur. Ya ampun, Guntur, bukannya dia ke pasar, malah ngacak meluru di sini. Guntur barusan udah dari pasar, Mang. Sekarang Guntur pengen benerin muka dulu. Tur, muka kamu dari sananya udah begitu. Gitu, apa yang bodoh-benerin? Ya maksud Guntur beca kepan dikit. Mang, menurut Mang Manta, Guntur cocok gak jadi Ustadz? Nanti nih kalau Guntur jadi Ustadz, namanya jadi Ustadz Al-Guntur. Gak pantus ya Mang. Aduh, tur, tur. Sekarang begini aja, Guntur latihan di sini, latihan ceramah di depan kita berdua. Iya. Ayo, bisa apa enggak? Kalau ceramah, Mang, Guntur bisa, Mang. Yang susah itu kalau baca Al-Qur'anya. Nah, kalau begitu kamu harus belajar sama Pak Ang. Gitu. Ya, kan Bang Fahang udah diambil sama Acung buat jadi gurunya Acung. Masa Guntur belajar sama Bang Fahang juga? Guntur kan saingat sama Acung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Guntur. Ana cari-cari Antum kemana-mana. Taunya Antum nyantai-nyantai di sini. Itu kios anak, Antum tinggalin gimana urusannya, Tong? Wan, Guntur mau belajar sama Mamang. Alah, aku Mang Manta. Mang Manta jadi gurunya Guntur. Iya, Guntur mau jadi Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Guntur Antum yang benar aja dong. Masa semua orang Antum jadikan guru? Guru itu jangan banyak-banyak. Satu guru aja, kepala Antum belum tentu mudah menyerap ilmunya. Kalau banyak guru, yang ada kepala Antum itu overload. Kan biar Guntur cepat jago Ustadz, man. Allah. Yang benar wuduknya. Iya, iya. Eh, gua buka aja ke dulu. Lu juga? Hah? Gua? Gua ada berempat semua, mari duduk. Barang-barang yuk. Kita ngobrol-ngobrol tentang kebaikan, tahu dari fitnah, gimana hidup ke depan, bareng-bareng sama-sama belajar. Ayo, Cep. Cang, ikut aja. Tinggal duduk, terus dengerin. Yup. Ini yang perempuan beda kemana nih? Ngelet. Siu mama. Ini keke kemana? Ayo dong, angkat keke. Jangan kepala batu. Angkat dong. Kakak Su, saya di sini. Siu mama. Keke, kau itu dari mana saja? Itu keke dari... Shhh. Tidak usah pakai lama. Kalian sudah ditunggu di masalah. Cepat, cepat, cepat. Siap, Kakak Su. Assalamualaikum. 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 Ya, bencana. Lu bencana. Siu mama. Kenapa bisa begitu? Kenapa, Ma? Siu mama, saudara. Kok tidak lihat? Dia ingin sama keke, agar bersama Laura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Kibot. Ini sudah ada Bang Mondan. Apa, lo? Udah. Lo tenang aja. Lo ngobrol-ngobrol aja Bang Mondan. Gue kagak bakal ikut campur. Buat, lo yakin ini bisa yakinin mereka? Mondan. Gue sama Michael mau sewa satu kiosk di Magmur. Apa yang bisa kalian laporkan sama saya? Saya punya usul, Pak Li. Bagaimana kalau Pak Li juga mintakan kiosk di pasar Magmur buat saya kelola. Saya belajar dari Pak Li bahwa untuk menghancurkan bisnis saingan kita, maka kita taruh dua bisnis sekaligus di tengah-tengahnya. untuk pisah aduk domba. Jemaah on the sky. yang insya Allah akan selalu diberkahi oleh Allah dan selalu dapat rido-nya ya. Gua pribadi gak akan pernah bosen ngomong-ngomong soal hijrah. Hijrah dan hijrah. Karena apa? Kita gak tahu sampai kapan kita akan hidup. Kita gak tahu sampai kapan dunia yang tengah kita pijaki ini akan berakhir. Bisa jadi berakhir karena kiamat datang. Atau bisa saja dunia yang tengah kita cintai ini akan berakhir. Karena sudah saatnya kita pulang dan dipanggil sama Allah. Kita tersibukkan dengan segala pekerjaan kita. Kita tersibukkan dengan berbagai macam job kita. Tapi kita lupa semuanya akan berakhir. Tidak ada pesta yang tidak usai. Semua pesta akan berakhir. Tetapi kalau apa yang kita lakukan karena Allah maka tidak akan pernah ada kata berakhir. Dan kita juga harus waspada. Di balik niat kita yang luar biasa Iblis tidak akan pernah berhenti dan putus asa untuk menggoda kita. Mengganggu kita. Menghalang-halangin niat kita. Ketika sudah hijrah tiba-tiba ngomong sama semua orang Woi! Gue ada hijrah nih. Lu belum. Lu hati-hati sama orang yang katanya baru hijrah sama orang yang katanya baru mengenal majlis seperti ini. Keluar majlis udah ngomong lu salah lu gak bener. Jangan gitu. Jangan gitu juga. Jangan merasa diri kita yang paling bener dan yang tahu siapa yang paling bener adalah Allah. Bukan kita yang menilai. Jangan salah. Iblis itu ahli Quran. Iblis itu ahli hadir. Iblis itu ahli riwayat. Pertanyaannya kenapa Iblis tak pernah bisa menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri Iblis ada kalimat aku lebih baik daripadamu. Air tak pernah menjelaskan bahwasannya dirinya jernih. Mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah. Bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. Oke. Kau.